Satgas COVID-19 Kabupaten Jember terus memperkuat program pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro. Hal itu dilakukan sebagai tahapan menuju Jember masuk zona hijau sebaran COVID-19. Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Timur terus melakukan rapat koordinasi dan evaluasi penanganan COVID-19 di daerah. Salah satunya di wilayah Kabupaten Jember yang saat ini berada dalam zona kuning sebaran COVID-19 di Jawa Timur. Dalam rapat koordinasi dan evaluasi penanganan COVID-19 ini, Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Timur mendekankan Satgas COVID-19 Daerah memperkuat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Selain itu pengawasan ketat termasuk melakukan karantina terhadap para buruh migran di daerah juga harus dilakukan untuk mencegah masuknya varian baru COVID-19. Sejak April kemarin telah melakukan karantina terhadap 1.215 pekerja migran, selain dikarantina selama 3 hari di 2 hotel di kawasan Jember Kota, pekerja migran juga wajib menjalani pemeriksaan swab sebelum menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Jadi untuk pemulaan PMI, sejak beberapa tahun yang lalu, mulai 29 April 2021, itu sesuai dengan SOP kita bahwa dari PMI yang dari ruang negeri datang di Juanda, Surabaya, kemudian transit di Wisma Haji, Wisma Haji, ada 2 hari. Terhadap di swab itu negatif, mereka di sub-provinsi itu mempunyai pemerintah Kabupaten Jember. Kemudian pihak kami dari di Sub-Babatan Jember untuk menjemput, itu menjemput, kemudian dibawa ke Jember, kemudian di transit ya, aslinya di karantina ya, selama 3 hari. Kita siapkan di Hotel Penagung dan di Hotel Bandung Permai. Sementara itu berdasarkan data Satgas COVID-19 Pemkap Jember, program pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro sangat efektif menekan sebaran COVID-19. Terkait pada PITKON, siang ini melaksanakan evaluasi terhadap PPKM Mikro dan Satgas Pemini, di mana untuk wilayah Jember, PPKM Mikro yang sudah kita terapkan, terdapat 10 RT yang masuk dalam zona kuning dan ada 14.517 yang masuk dalam zona hijau. Ada 99 sekian persen. Artinya dari segi zona yang ada, PPKM Mikro, Alhamdulillah di wilayah Jember sudah bisa mencapai 99 persen. Akan tetapi dari zona provinsi yang sudah ada selama ini, kita masih ke dalam zona kuning. Saat ini dari 31 kecamatan di Kabupaten Jember, 8 kecamatan masuk dalam zona hijau, 18 kecamatan masuk dalam zona kuning, dan 5 kecamatan masuk zona oranye sebaran COVID-19. Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.